BANJIR DI DESA KRAKITAN Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah membuat dua sekolah di daerah itu meliburkan muridnya. Dua sekolah itu terdiri dari SDN 2 KRAKITAN dan TK Pertiwi KRAKITAN 2 terendam hampir 1 meter. Sementara sekolah libur dan anak-anak belajar di rumah. Belajar terganggu karena air hampir 1 meter. Setinggi lutut. Ungkap Kepala SDN 2 KRAKITAN, Kecamatan Bayat, Sasmiyati, kepada Detik Jateng, Rabu. Tanggal 16 November 2022. Menurut Sasmiyati, luapan air itu terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras. Air masuk merendam kompleks sekolah dan peralatan. Halaman, kantor, telah semua terendam. Buku dan semua peralatan semua terendam. Lanjut Sasmiyati. Terima kasih telah menonton!